Hai sahabat tutup botol, kali ini kami akan membahas tentang kisah seorang permaisuri Romawi yang terkenal cantik, cerdas, dan digilai banyak pria berkelas. Tapi sayangnya, setelah menikah, ia justru menjadi seorang permaisuri yang terlalu pucin hingga melakukan hal-hal yang di luar nalar. Gimana sih cerita lengkapnya? Makanya, yuk langsung aja kita buka tutup botolnya. Sebelumnya, jangan lupa bantu kami untuk subscribe akun Tutup Botol dan tekan tombol loncengnya, like, komen, dan share video ini ke teman-temanmu yang membutuhkan. Maria Eleonora adalah ratu dari Sweden yang dikenal sangat cantik, cerdas, dan sangat bucin. Sikapnya itu bahkan sampai membuatnya mengalami gangguan jiwa, bahkan sampai menyanyiakan putri kandungnya, yaitu putri Christina. Nah, penasaran kan? Bagaimana kisah ratu Maria Eleonora dan kekejamannya pada sang putri? Yuk dengerin sampai habis. Maria Eleonora lahir pada tahun 1599 dari pasangan John Sigisman dan Anna. Ia tumbuh menjadi seorang putri cantik yang hidup dalam kemewahan bersama tujuh saudara kandungnya. Meskipun tidak mengenyam pendidikan formal apapun, tetapi ia menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menyulam, menggambar, dan musik. Kecantikan dan kecerdasan yang terkenal itu membuat banyak pangeran ingin mengambilnya sebagai istri. Beberapa pelamarnya yang paling kuat termasuk William of Orange dan calon Raja Charles I dari Inggris. Begitupun pangeran yang satu ini, setelah mendengar kecantikan dan kecerdasan Maria Eleonora yang luar biasa, Raja Gustaf II Adolf dari Swedia mulai serius untuk merayunya. Ia harus mengalami persaingan yang sangat ketat untuk mendapatkan putri cantik itu. Bahkan ia benar-benar bersumpah untuk tidak menerima istri yang lain. Pernikahan antara Maria Eleonora dan Raja Gustaf II Adolf diatur oleh pengadilan Swedia dan keluarga pengantin wanita di Bradenburg. Namun tidak semua orang pada awalnya mendukung pernikahan mereka. Saudara laki-laki sang putri George William, adipati Prusia, khawatir pernikahan Maria Eleonora dan Raja Gustaf II Adolf akan menyebabkan konflik dengan negara tetangga Polandia. Sementara ibu Maria Eleonora sendiri menyetujui rencana pernikahan tersebut. Kemudian ibu Maria menulis surat kepada Ratu Christina, ibu Raja Gustaf II Adolf menggambarkan situasinya. Pernikahan Ratu Maria Eleonora Sekitar tahun 1617, Raja Gustaf begitu yakin bahwa dia akan menikahi Maria, bahkan ia mendekorasi ulang kamar kastilnya agar sesuai dengan selera yang lebih feminim. Tapi ternyata, ibu Maria mengirim surat kepada Ratu Christina, yaitu ibu dari Raja Gustaf II Adolf, di mana ia memintanya untuk menjegah Gustaf untuk menikahi Maria. Alasannya adalah karena kekhawatiran adik Maria bahwa pernikahan ini akan menyebabkan konflik karena hubungan pahit Swedia dengan sekutunya di Polandia yang akan mengakibatkan kehancuran negara. Namun ternyata, Ratu Christina memiliki pandangan lain, ia justru meyakinkan keluarga Maria Eleonora bahwa persatuan antara Bradenburg dan Swedia melalui pernikahan sang telah bermanfaat untuk mendamaikan perselisihan negara. Akhirnya, pada 25 November 1620, Maria Eleonora dan Gustaf II Adolf menikah di Stockholm, di mana saat itu Maria Eleonora berusia 21 tahun dan Gustaf II Adolf berusia 26 tahun. Setelah menikah dengan Raja Gustaf II Adolf, Ratu Maria Eleonora kemudian digambarkan sebagai ratu tercantik di Eropa. Gustaf II Adolf dan Maria Eleonora berbagi minat dalam arsitektur dan kecintaan pada musik. Maria Eleonora secara sentimental mengabdi kepada suaminya. Para duta besar asing menganggap Ratu Maria anggun dan cantik serta memiliki selera yang baik. Setelah 6 bulan menikah, nih sahabat, Maria Eleonora yang tengah hamil anak pertama harus ditinggalkan oleh Raja Gustaf untuk memimpin pengepungan Riga Latvia. Sejarah mencatat bahwa Maria Eleonora yang sangat mencintai suaminya itu selalu menangis histeris hingga pingsan setiap kali suaminya pergi berperang. Kehamilan Ratu Maria Eleonora Dalam sistem kehidupan kerajaan manapun, tanggung jawab seorang ratu adalah melahirkan keturunan, terutama laki-laki. Maria Eleonora sangat menginginkan melahirkan ahli waris laki-laki untuk Raja Gustaf II Adolf. Setahun setelah pernikahan mereka, Maria mengandung bayi perempuan tetapi lahir dalam keadaan meninggal. Sejak saat itu, sang ratu mengalami sakit parah dengan kondisi emosional yang tidak stabil. Ia menunjukkan sikap histeria dan cemuruan yang memiliki kondisi yang sangat tidak biasa bagi seorang ratu pada masanya. Dia menunjukkan cintanya kepada Raja Gustaf dengan sangat terbuka dan tidak sesuai dengan etiket saat itu. Hal itu membuat orang menganggapnya sangat feminil yang berarti dia sangat tidak cerdas. Rekan dekat Gustaf diceritakan juga memberitahu bahwa ratu Maria memendam kesedihan dan kecemasan dalam kehidupan pernikahan mereka. Salah satu alasannya karena tidak semua anggota keluarga Maria Eleonora merestui pernikahannya dengan Raja Gustaf. Melihat kondisi istrinya, Raja Gustaf sempat menuliskan wasiat bahwa jika dia meninggal ketika ahli warisnya masih di bawah umur, jandanya tidak boleh memiliki pengaruh politik apapun. Pada musim gugur 1623, Maria Eleonora melahirkan seorang putri, tetapi bayinya meninggal pada tahun berikutnya. Pada saat itu, satu-satunya ahli waris laki-laki yang masih hidup adalah Raja Polandia yang dibenci dan putra-putranya. Raja Gustaf mempertaruhkan nyawanya dalam pertempuran untuk mempertahankan tahta sambil menanti ahli warisnya dengan cemas. Di musim gugur, Maria Eleonora hamil ketiga kalinya. Pada Mei 1625, dia sangat bersemangat dan bersikeras menemani suaminya di kapal persiar kerajaan untuk meninjau armada. Awalnya, semua berjalan aman-aman saja. Tetapi, badai tiba-tiba hampir menenggelamkan kapal persiar kerajaan. Ratu bergegas kembali ke kastil, tetapi ia histeris mendapati anak dalam kandungannya tak lagi bergerak. Tak lama kemudian, ia melahirkan seorang anak laki-laki yang diharapkan dalam keadaan meninggal dunia. Calon, pewaris tahta, Sweden. Kelahiran putri Christina dan kekejaman Maria Eleonora Pada tahun 1626, Sweden kembali terlibat perang dengan Polandia. Sehingga lagi-lagi, Raja Gustaf harus meninggalkan istrinya untuk berperang. Namun, untuk menghindari kesedihan histeris Maria Eleonora, akhirnya Raja Gustaf II Adolf mengajaknya bergabung di Livonia setelah Polandia dikalahkan pada Januari 1626. Pada April 1626, Maria ternyata hamil kembali dan para astrolog meramalkan kelahiran seorang putra, ahli waris. Selama juda perang, Gustaf II Adolf segera kembali ke Stockholm untuk menunggu kelahiran bayinya. Pada 7 Desember 1626, bayi Raja Gustaf dan Maria Eleonora lahir. Namun, di luar ekspektasi, bayi itu lahir dengan bulu seperti domba yang menutupi kepala hingga lututnya, menyisakan wajah, lengan, dan kaki di bawah lutut. Bayi itu juga memiliki hidung besar yang ditutupi dengan rambut. Jadi, diasumsikan bayi itu adalah laki-laki. Namun, pemeriksaan lebih dekat menunjukkan bahwa bayi itu perempuan. Setelah lahir, bayi itu diserahkan kepada saudara tiri raja, yaitu Katarina, untuk memberitahu Maria bahwa anak ini adalah perempuan. Katarina membawa bayi perempuan itu dalam pelukannya agar raja melihat dan mengetahui sendiri kondisi putrinya. Ia akan menjadi pintar. Demikian komentar singkat yang diucapkan oleh Raja Gustaf II Adolf, seperti yang dikutip dari New World Encyclopedia. Kekecewaannya tidak berlangsung lama, dan raja itu memutuskan bahwa bayi perempuan tersebut diberi nama Christina, seperti neneknya. Raja kemudian memberi perintah agar kelahiran Christina diumumkan dengan segala upacara penyambutan seperti yang dilakukan pada ahli waris laki-laki. Raja Gustaf II Adolf yang berusia 33 tahun saat itu masih memiliki sedikit harapan untuk memiliki anak lagi. Namun kesehatan sang ratu sepertinya tidak mendukung. Untuk beberapa lama, raja dan pengadilan tidak memberitahu Ratu Maria Eleonora tentang kondisi sebenarnya anak keempat yang ia lahirkan. Saat hari itu tiba, sang ratu pun berteriak dan menolak anak itu dari sisinya. Kecewa berat dan menderita depresi pas jam lahirkan, Ratu Maria Eleonora sangat membenci putri Christina. Beberapa kali, sejarah menceritakan bahwa ratu berusaha untuk menyakitinya. Di masa kecilnya, putri Christina berulang kali mengalami kecelakaan. Suatu kali, sebuah balok jatuh secara misterius keayunannya. Di lain waktu, putri Christina juga mengalami kecelakaan yang membuatnya jatuh dari tangga. Pada kesempatan lain, pengasuh sang putri disalahkan karena menjatuhkan bayi tersebut ke lantai berbatu yang membuat bahunya bungku. Raja Gustaf bahkan menggambarkan istrinya sebagai wanita yang sangat sakit. Sejarah mencatat bahwa ada beberapa alasan tentang kondisi sangat sakit pada Ratu Maria Eleonora ini. Ia telah kehilangan ketiga bayinya dan ia juga masih merasa dirinya sebagai orang asing yang terisolasi di negeri yang tidak bersahabat. Terlebih lagi, sekitar tahun 1627, saudara laki-lakinya bergabung dengan musuh Swedia. Sementara itu, nyawa suaminya selalu terancam saat menjalankan kampanye militer. Berbeda dengan sang Ratu, Raja Gustaf sangat menyayangi putrinya dan mencoba membesarkan Christina sebagai anak laki-laki. Pada usia dua tahun, putri Christina bertepuk tangan dan tertawa kekirangan ketika Maria membesar kastil Kalmar diledakkan sebagai penghormatan kerajaan. Setelah itu, Gustaf II Adolf sering membawa putri kecilnya dalam kegiatan tinjauan militer. Ratu Maria hanya menunjukkan sedikit kasih sayang untuk putri Christina, sehingga ia tidak diizinkan untuk mengasuhnya. Sang putri ditempatkan dalam perawatan saudara diri Gustaf II Adolf, Katarina, dan kanselir Oksantirna. Pada 1630, Gustaf II Adolf percaya bahwa rancangan Habsburg untuk Supremasi Baltik mengancam keberadaan Swedia dan juga kebebasan beragamannya. Sehingga tak lama kemudian, raja harus kembali ke bedan perang. Kematian Raja Gustaf II Adolf dan kesedihan Ratu Maria Eleonora Pada awal November 1630, Raja Gustaf II Adolf pergi ke Efford untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Maria Eleonora, yang telah berada di Jerman sejak musim dingin sebelumnya. Dalam pertempuran Lutzen, raja yang berusia 39 tahun pada saat itu kemudian tertembak dari belakang oleh musuh setelah jatuh dari budanya. Setelah kematian suaminya, Maria terus-menerus menangis selama bertahun-tahun dan menolak untuk menguburkan suaminya. Ratu Maria kemudian kembali kesedihan dengan tubuh suaminya yang dibalsem. Putri Christina yang saat itu berusia 7 tahun datang dengan prosesi khidmat ke kapal untuk dipertemukan dengan ibunya. Maria langsung mendekat erat putrinya dengan air mata melimpah. Selama lebih dari setahun sejak itu, Maria Eleonora membawa putri Christina dalam pengasingan yang diselimuti dukang dalam ibunya. Maria Eleonora hidup dengan menghindari cahaya, membuat kamar-kamar di rumah pengasingan mereka gelap hanya diterang ngeliling. Maria Eleonora membuat putrinya tidur dengannya di tempat tidur yang terdapat hati. Raja Gustaf II Adolf digantung di peti mati emas. Keadaan ini membuat putri Christina mengalami sakit parah. Muncul bisul di dada kirinya, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa dan demam tinggi hingga bisul itu pecah. Barulah setelah 18 bulan kemudian, kanselir Swedia turun tangan dan menguburkan mayat sang raja. Pada musim panas 1634, prosesi pemakaman Raja Gustaf II Adolf akhirnya dilakukan di Stockholm. Selama sisa hidupnya, Maria Eleonora dengan menyedihkan menyimpan kenangan tentang suaminya. Dia akan menangis berjam-jam bahkan berhari-hari. Ketika Dewan Wilayah mencoba memisahkan putri Christina dari ibunya, Maria Eleonora menangis dan memprotes dengan sangat histeris sehingga tidak ada yang bisa dilakukan. Kemudian pada 1636, Maria Eleonora dibawa ke kastil Gripsholm dan secara resmi kehilangan hak asus sebagai orang tua untuk putrinya karena kondisi mentalnya yang benar-benar tidak stabil. Kemudian akhirnya, di tahun 1655, Maria Eleonora meninggal dunia pada usia 56 tahun. Sementara putri Christina ternyata memang menjadi puaris tahta. Ia yang dibesarkan seperti laki-laki, tumbuh menjadi seorang perempuan maskulin alias tomboy. Klik link videonya di pojok kanan atas atau kamu bisa klik link videonya di kolom deskripsi di bawah video ini untuk mendengarkan kisah lengkap perjalanan hidup putri Christina yang penuh drama. Yap sahabat, demikian kisah menarik kali ini. Silahkan sahabat kunjungi channel kami untuk berbagai video menarik lainnya. Silahkan tulis juga di kolom komentar kisah apa yang kamu inginkan untuk kami bahas di video selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Tungguin juga video menarik lainnya dari kami ya. Sekian dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!